Halo Bapak Ibu dan teman-teman, hari ini kita akan membahas pentingnya sortasi dan grading padi. Sortasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memisahkan produk yang baik dan buruk, yaitu marketable yang bisa dipasarkan dan unmarketable yang tidak bisa dipasarkan. Sedangkan grading merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memisah-misahkan produk ke dalam kelas-kelas mutu tertentu. Sortasi dan grading pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan benih biasanya didasarkan pada ukuran, bentuk, berat jenis, dan tekstur permukaan. Pada beras, sortasi dilakukan secara manual dengan memisahkan beras bagus dari beras yang kurang bagus dan juga dari berbagai barang atau produk ikutan lainnya dalam proses penggilingan. Selanjutnya, grading dilakukan untuk membuat diferensiasi harga konsumen dan juga memperoleh nilai jual yang tinggi. Lalu, sebenarnya apa sih manfaat sortasi dan grading? Manfaatnya yang pertama, yaitu menjamin produsen memperoleh harga relatif mutunya. Lalu, mempermudah penanganan biji-bijian dalam penyimpanan dengan mutu sejenis. Dan juga, membantu menentukan harga sesuai mutunya. Faktor-faktor sortasi dan grading diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu sifat fisik seperti kadar air, ukuran, berat, dan bentuk, sifat kimia seperti komposisi kimia, ketengian, bau, dan aroma, serta sifat biologi seperti daya kecambah. Berikut adalah mesin ayakan beras eksentrik. Mesin ini merupakan salah satu mesin pertanian yang bermanfaat untuk proses pengayakan biji-bijian seperti beras, jagung, kacang, dan lain-lain. Dengan mesin ayakan beras ini, maka akan diperoleh beras dengan kualitas terbaik sehingga dapat meningkatkan nilai jual beras di pasaran dan nantinya akan menguntungkan para petani. Proses kerja mesin ini sangatlah cepat sehingga dapat mengayak beras dalam kapasitas besar mulai dari 300 kg hingga 500 kg. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!